Oke kawan-kawan, jumpa lagi di Agus Gaming Kali ini kita akan pergi kemana? Kita akan merampok rumah orang Oke, let's go! Ya, jadi Tadi ada canita mau Kerumah orang ya Mau merampok ya Ya, jadi Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan buat merampok? Ini kebetulan saya Ambil reward dulu Dari camp saya Karena hasil kontribusi saya di camp ini Jadi kalau kalian mau Dapat reward kayak gini Quest reward ini Ada camp contribution point sama skill point Kalian harus saling Berkomunikasi dengan player lain yang ada di Camp kalian sendiri ya Dan kalian juga harus berkontribusi dengan baik Di camp kalian sendiri Supaya kalian bisa dapat reward Yang dijanjikan oleh camp kalian Contohnya seperti saya tadi Dapat Ini ya Camp contribution Pointnya Contohnya ini Saya dapat ini Camp contribution ya Ini dari hasil kontribusi kita di camp kita Kita ambil aja Nah, terus ada juga Dapat lagi nih Camp contribution dari hasil kontribusi kita Di camp kita sendiri Ini adalah material boxwood yang kita dapat dari hasil kontribusi kita Oke, kita ambil aja Oke, pertama-tama ini karena hujannya Kita pergi ke rumah dulu aja Karena takutnya sakit Simpen barengnya dulu aja ya Ya, ini kebetulan banyak banget barengnya Jadi Dipindahin dulu aja Yang gak penting Karena kita mau pergi merampok kan Dan saat merampok itu kita juga perlu Luang kosong kan Buat Menyimpan hasil merampokan kita Gitu Ini kita taruh aja ya Yang tidak penting Yang tidak penting kita bawa maksudnya Ini juga Oke Sekarang kita akan Membahas tentang cara merampok Di manor orang lain Oke Kita sampai di helikopter Di camp kita Yang di Ini Tempat town hallnya ya Yang ada di camp kita Jadi Sepertama-tama itu kalian harus pergi ke Ini Ketempat Ini Tempat yang bernama Turbulent City ya Turbulent City ini kita bisa pergi Untuk Merampok Manor-manor orang lain Jadi kita harus pergi ke Turbulent City Oke Nah Sekarang adalah Sebenarnya apa yang kita butuhkan Untuk merampok Manor-manor orang lain Kita butuh Bahan apa aja sih Pertama-tama itu kita butuh Ini ya Melee weapon ya Ini adalah kunci utama Saat kalian ingin merampok orang lain Biar lebih efisien aja Melee weapon Kenapa kita tidak pakai Weapon biasa itu karena Bisa mengurangi durability Senjata itu sendiri Sedangkan Meshit itu Berkurang juga Tapi tidak Sampai Menghabiskan peluru Kalau kita pakai senjata kan Habis ini peluru kan Jadi kita pakai Mesir aja Pakai melee weapon aja Saya punya 2 melee weapon Ada kukri Sama Barf wire bat ya Oke Kita langsung pergi aja Ke Turbulent City Tapi sebelumnya Kalau kalian mau Tambah perlengkapan Seperti ini Yang dijual sama Jude Jude Ada beberapa gear yang bisa kita Beli ya Seperti ini Ada kalem Microp Ini bisa Memanjatkan Orang lain Ini bisa untuk Ngebuka Pintu Manor Orang lain Di Manor Di Turbulent City Nanti Dan ini Untuk membuka kunci Dari Entering Manor Ya Turbulent City Sorry Tapi saya tidak butuh itu semua Karena saya cuma Mau menghancurkan aja Tapi karena Mau dibeli juga Tidak usah Karena saya juga Sudah Tahu gimana calanya Yang bener Sombong amat Apa harus beli itu Oke Kita pergi aja ke Turbulent City Posit aja Oke Kita confirm aja Nah tidak butuh Kita langsung pergi ke Turbulent City Yang tadi kita tuju Oke Oke Jadi kita udah nyampe ya Ini ada Beberapa Manor Yang Ada disini Dapat ini Bisa acak ya Jadi gak harus Gak bisa Pilih sendiri gitu Apa tempat Campnya gitu Tapi Bisa acak gitu Nah saya akan mulai Hancurin aja Pake senjata melee saya Hancur aja ya Oke Memang rumayan lama Tapi ya Yang penting Hancur gitu Dapet Dapet kita pake senjata Kan Pening pake melee weapon aja Moh Hancur Oke Hati-hati ya Kadang-kadang Di perbatasan ini tuh Si pemain tuh Bakal naro jebakan Kayak Sengatan listrik gitu ya Tapi hati-hati aja sih Ya ini memang terbuka banget ya Gak Ditutup dengan baik Oke Kita hancurin aja Oke Kita dapet sesuatu nih Apa nih Oke Ini item langkah nih ya Ini cuma bisa dicari Di mode swim doang Crack to kite Tapi Bisa dicari di mode swim Ngapain juga Mending cari sendiri aja Kita butuh Yang langkah-langkah aja Adanya di lemari Ini ada kayak Nah ini langkah nih Sisa lift Ya itu Kadang-kadang Dapetnya susah tuh Harus ngebodoh monster dulu Kalau gak salah Juga apa ini Oh ada Apaan Oh ini lumayan Ini lumayan Penting ya Ini juga lumayan penting Dapetin aja Ambil aja Kalau kayu bisa cari sendiri Nanti aja Oke Ada lagi gak ya Gak ada lagi ya Nah Kita ke lantai atas dia aja Dimana tau Ada barang-barang langkah lagi nih Oh gak ada ternyata Kalau misalnya kalian nemuin Lemarinya disini dikit Itu berarti dia naruh lemarinya di Bawah tanah Disini nih Oke Default entrance ya Kita enter aja Ini kadang-kadang Untuk Manor 3 ke atas Itu dipakai Supaya bisa naruh Lemari yang udah penuh di rumah Jadi taruh di bawah gini Di bawah Rumah gitu Nah contohnya ini Tapi hati-hati ya Kadang-kadang Kalau kita terlalu lama disini Itu Bisa Ada gas beracun gitu Yang udah dipasang Sama si player lain ini Ya Nanti dia bakal muncul Tugas beracunnya gimana Nanti Kita ambil aja Yang Yang langkah-langkah Langkah-langkah Kita ambil aja ya Kalau yang bisa dicari Atau bisa dibuat Mending gak usah Itu aja sekusunya Jadi tujuan buat Ngerampok-nerampok itu Ya supaya dapetin Barang-barang langkah aja Kalau misalnya yang gak langkah Jangan diambil gitu aja Tipsnya gitu aja Oke nah Ini dia Racunnya keluar Racunnya keluar bro Yang hijau-hijau nih Itu racunnya Eh kabur-kabur Kabur Kalau udah keluarin racun Kabur aja Oke Kalau kita kena racun Sudarnya bisa berkurang drastis nih Tuhan Buset Tapi masih bisa lah ya Nggak ada lagi Oh ini ada Sempet-sepetin aja Oke Dapet apa Oh ini item langkah Ini juga item langkah Oke Waduh Waduh Saatnya kita keluar nih Oh misalnya di lantai bawah ya Tapi Beracun juga Tapi gak ada apa-apa lagi Situ Ya Kita pergi aja Oke Kita langsung Menuju ke manor lain ya Karena ini udah habis Gak ada lagi barang-barang langkahnya Kita ke manor ini Isi darah dulu aja Takutnya ada ceplakan Sambil hancurnya aja Ya Bisa habis energinya ya Oke Ini darah Manor tinggi nih Dan manor 12 Tapi rumahnya masih kayak gini Gak apa-apa Oke Langsung hancur ya Ada apa aja disini Oh ini lemarinya Oh ini langkah nih Ambil aja Jadi oil Karena itu Kita harus nanam Pohon owak ya Egg pohon ginkgo ya Supaya bisa dapetin Ooxidling Minyak owak Oke Oke Misalnya ada pecah Wah ini kan Sedikit ya Sedikit banget ya Ada tangganya lagi ya WC nya di luar Kamar mandi di dalam WC nya di luar Oke Masuk double entrance aja Siapa tau ada barang berharga disini Aduh Kayaknya barang berharga disini Oke Wah gak ada apa-apa ya Oke disini Oke disini Oke dan Sudah keluar lagi racunnya ya Dan disini gak ada apa-apa ternyata Oke Makan dulu aja Biar nama darah Nggak ada apa disini ya Kita beri ke tempat lain aja Ya lanjut ke manor lain lagi Kesini Masalahnya sini hujan ya Di tempat gue pun juga hujan sih Oh manor 3 gak ada apa-apa ya Gak usah lah Kita kesini tuh cuman tuh nyari Manor tinggi aja nih Ya manor 12 ini kan belum di Ini belum di jamah Kita jarah dulu aja Wah ini manor 12 nih Kayaknya susah juga nih dapat Dengan Jadi jarah dulu Jadi manor 12 ini tuh Lumayan tinggi ya Sedangkan saya sendiri masih manor 7 nih Saya sendiri masih manor 7 Oke Jadi kalau ada manor 12 ke 13 Sudah tinggi banget tuh levelnya Gak tau berjuang sendiri Gak tau pay to win ya Dan hancurin pintu manor juga susah ya Kalau ada manor tinggi gini Karena makin setinggi manornya itu Makin Ini makin kuat pintu manornya Maka itu gunanya kenapa Saya lebih memilih pake melee weapon ya Short range weapon Oke oh ini bagus buat rumahnya ya Oh ini kayak pintu kamar gua nih Hmm Hmm ya Iya Wah apa ini Makanan semua ya Makan ah Oh kita gak diundang disini Ya udah Kalau saya deh ada apa di atas Ada apa di atas Lumayan ada Lumari ini Wah jatuh cuy Langkah yang gua serang Jatuh ya Waduh Ini rumahnya tinggi banget ya Ini rumahnya tinggi banget ya Ya bener kan Ya bener kan Ini Tapi cek dulu aja Kadang-kadang kita dicurangin sih Wah gak ada Oh ini dia Oh Ada apa aja disini Oh ini item langkah nih Oh ini apa lagi Oh nih Ini juga Dia pada beli Mending dapat Ambil aja Ya Itu lumayan sih Buat bikin baju Sama bikin Tas Ini ada Ada gak ya Oh ini langkah nih Ambil Ini juga langkah nih Kita bisa diambil sih Bisa dicari Aduh Aduh Ini ambil paku Ambil lem Oke Udah Cukup Racunnya makin kuat Aduh Racunnya makin kuat Tapi di bawah ada apa ya Di bawah Gak ada apa-apa Oke Racunnya makin kuat cuy Isi darah dulu aja Banyak Racunnya makin kuat Makin kuat aja Racunnya Oke Ntar dikit lagi ya Masih ada 4 slot lagi Dan habis itu Sudah Sudah Terisi semua 4 slot itu Yang item-item langkahnya Dan langsung Cabut Langsung pulang Oke Ini ada lagi Oh ini mana 12 Ada lagi nih Ya ini pasti berat lagi Oke Kita usah hancurin Pintunya Tidak Kita hancurin pintunya Sekarang ya Oh Aduh Jadi ngancurin pintu aja Itu butuh tenaga Buat banget tenaga nih Buat hancurin pintunya Aja nih Uh Hancur dah Aduh Nyetrum cuy Nyetrum Oke Kita gagal Hancurin pintu ini ya Gagal kawan-kawan Nah Udah lah Karena sekalinya Kita nyerang Manor ini Kita gak bisa nyerang Dia lagi gitu Gak bisa nyerang Dia untuk kedua kalinya Kecuali Kecuali Di lain waktu gitu Jadi kalau misalnya Kalian disini Sekentu ngerampok dia sekarang Kalian gak bisa ngerampok dia lagi Tepuk kedua kalinya Makin parah hujannya Ush 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 Apa lu Apa lu Menjaga Anjing penjaga Oh iya Oke Yaudah Anjing 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 Galak Ada anjing Galak Cuy Buset Sudah dikejar Gua sama anjing Galak Nah Kadang-kadang gitu sih Kadang-kadang ada pemain yang Nyuruh anjing buat jaga Rumahnya ya Jadi Jadi guard dog gitu Oh ini mah matiin aja Ya Mau makan ya Oke Bawa makan Oh gak bawa Sorry Nanti aja di rumah ya Oke Jadi Kadang-kadang hati-hati aja Kalo misalnya Ngerampok Manor orang Kalo misalnya Ada anjing penjaga tuh Jangan dilawan Susah Tidak bisa ya Oke Jadi mana-mana Tersesat tuh Ini doang nih Ya mana-mana 10 nih Sini aja kita Mana-mana 10 ya Dan hujan gak berhenti-berhenti ya nih Nah ini aja nih Munculin aja Ini ada seriganya asar Bagi ini aja gitu Oh ini Makan dulu nih Makan dulu nih Nah biar gak Gonggong terus Ya oke Apa nih Ada apa-apa Oh Kayaknya disini Waduh Dimana ini Nah elah Kejebak cuy Kejebak cuy Pinter juga pemainnya ya Pinter juga Jadi kalo misalnya Dia mau dirampok Enggak bisa dirampok gitu Malah jatuh kesini Di orangnya Yang mau ngerapnya Malah jatuh kesini Ya Lantai itu Itu lantai atas tadi ya Atau lantai mau Kok bisa gue Bisa masuk kesini gue ya Ya Hancurin aja lah Bisa disini peluru sih Tapi Gue gak bisa pulang cuy Oke Udah Akhirnya bisa keluar Ya Nggak ada apa-apa lagi Jangan Ini apa Oh Hancurin aja Hancurin aja Ada lagi gak ya Bukan dulu ah Eh Hancur Waduh Nggak ada apa-apa Oke Berarti ya Ya Disitu berarti Di Fold entrance nya itu Nggak ada apa-apa Disini Apa Di lantai atasnya Ada ya Oh Langsung Langsung jurang Udah Di atas Ngapain Oh Itu dia pintu atas Oke Kejebak lagi Mantap Kejebak lagi ya Oke Udah Shotiin aja Jadi Banyak Jebakan Disini Ini ada apa Disini Ini Oh Ini ambil aja Di pada beli Mending ambil aja Granit Ini juga Oh Ini di pada buat Mending ambil aja Dapatinnya juga Susah Dibuat Dapatin Disini Susah juga Dapatin Ini 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 apa Oh Nggak ada Udah Nggak ada Berarti default Entrance Ya Ya udah Kita pergi Ke default Entrance Ini aja Ada penjaganya Pas ada racun Hati-hati Ada racun lagi Jangan-jangan Nggak ada Apa-apa Cuy Oke Oke Ya udah Nggak ada Apa-apa Tidak Kita langsung Pergi aja Dan kebetulan Tinggal Satu Sulat lagi Jadi Ya udah Barang-barang Langkah Sudah Dapat Semua Ya udah Langsung Balik aja Ini Oh Ini Nggak ada Oke Oke Kita langsung Pulang Menuju Mana Kita Sendiri Oke Itu Sudah Sampai Di Ini Di Helikopter Ya Oh Asad Pusun Wah Oke Ada Latensinya Ada Latensi Jadi Koleksi Kurang bagus Ya udah Langsung Inbound Aja Menuju Mana Kita Loh Kok Nggak Bisa Oke Tadi Ada Latensi Ya Kamu Sampai Ntar Lagi Oke Sudah Sampai Ya Ternyata Masih Lagi Musim Hujan Saya Disini Karena Dikam Suga Hujan Langsung Pergi Kemana Reset Aja Untuk Menyimpan Barang Barang Yang Tadi Sudah Kita Ambil Ya Ini Dia Barang Barang Sudah Ambil Sudah Dapat Ya Langsung Aja Deh Kita Masuk Manor Rumah Kita Buat Nyimpan Barang Barang Dan Yang Jadi Itu Tujuannya Jadi Saat Kita Merampok Orang Lain Atau Menghancurkan Manor Orang Lain Yang Tepatnya Di Turbulence City Tadi Ya Kita Harus Ambil Barang Barang Langkah Aja Kalau Barang Barang Yang Enggak Langkah Seperti Ini Misalnya Mal Mal Cari Di Maud Swamp Terus Tweek Cari Di Pol Forest Daging Bisa Berburu Ini Juga Bisa Cari Di Pol Forest Itu Enggak Usah Jadi Yang Langkah Langkah Aja Yang Menurut Kalian Sudah Sudah Didapetin Ambil Aja Kalau Menurut Kalian Sudah Didapetin Mending Kalian Curi Aja Dimana Orang Lain Kalau Ada Dicuri Aja Kalau Ada Dimana Orang Lain Gitu Oke Sipan Semuanya Oke Udah Full Ya Kita Mari Cepat Udah Lagi Posok Full Oke Sip Jadi Itu Aja Kawan Kawan Karena Sudah Selesai Hasil Merampokan Kita Hasil Jaraan Kita Jadi Ya Kita Tinggal Buat Ini Aja Buat Torres Baru Aja Gitu Oke Ini Ada yang Kosong Taruh Ini Ini Juga Taruh Jadi Yang Langkah Langkah Ini Usahakan Dapetin Banyak Aja Karena Semakin Tinggi Level Manor Kalian Semakin Langkah Dapetin Barang Barang Langkah Gitu Ini Juga Taruh Aja Dia Pada Beli Lamp Ini Juga Oke Oke Sampai Sini Dulu Video Kali Ini Jika Ada Pertanyaan Mengenai Video Ini Cara Merampok Cara Ngancur Mara Orang Lain Bisa Comment Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Share Subscribe Video Ini Agar Semakin Berkembang Kedepannya Terima Kasih Teman Sampai Jumpa Dadah Yeah